Manratus-ratus pegawai anuka bengket dina Kongres Aliansi Serikat Buru Indonesia atau KASBI arunjuk rasa diharapkan gerbang kantor wali kota Cimahi di jalan Raden Demang, Harja, Kusuma. Eta unjuk rasa te nolak PP no. 78 2018 anu jadi dadasar naik na upah minimum provinsi tur kebupaten kota anuniti 8,0% tapi eta pegawai padongso upah naik tepika 20%. Bari dipimpin mobil komando sarta mawas panduk manratus-ratus pegawai anuka bengket dina Kongres Aliansi Serikat Buru Indonesia atau KASBI arunjuk rasa diharapkan gerbang kantor wali kota Cimahi di jalan Raden Demang, Harja, Kusuma. Eta unjuk rasa ngadong sok dicabut na PP 78 tahun 2015 anu mangrupada dasar lebah nyendekin upah minimum provinsi atau UMP sarta upah minimum kabupaten kota atau UMK anuniti 8,0% dina tahun 2018 eta kaum pagawai ngadong sok UMK naik tepika 20% tina 2 juta genep ratus ribu eta pagawai ngadong sok pamarentah kota Cimahi ngelarapkan perda nomor 8 tahun 2015 minangkat tambahan naik na upah 5% tina upah minimum anu dicendekin ku pamarentah sarta dipupus na sistem kontrak gawe jeng outsourcing. ketua kasbi kota Cimahi, Siti Eni Ngeceskin eta unjuk rasa mengerupa wangun kaku ciwa kapa marentah anumasi ngelarapkan PP no. 78 tahun 2015 diri nangerong eta PPT henteluyu upah dijadikan tatapakan lebah nyendekin UMP jeng UMK. ketika kami menggunakan PPT-78 yang ditetapkan oleh pemerintah cuma 8,0% kami punya survei tandingan dan itu sesuai dengan kondisi objektifnya bahwasannya kenaikan UMP kami adalah seharusnya 20% nya. aksi ini diikuti berapa ini mbak? sekitar 800 orang. eta unjuk rasa tadi lakonan kalau antar tibari diaping ku polisi anu ditulikin ku audiensi babar nganjing pemerintah kota Cimahi. rara renjangna eta nuar unjuk rasa bakal nulikin dalam pahanan ke pemerintah Provinsi Jawa Barat sangkan pangdong sokna dijadikan rekomendasi ke pemerintah pusir. Algi Muhammad Gifari, Bandung TV Jawa Barat